Kek nih, beli gula kek, lagi nyapu kek, kelihatan, kenapa? Itu namanya cinta. Kalau yang namanya cinta, udah gak bisa dikata apa-apa, bukan berarti kita cinta sama Nabi, orang yang gak cinta sama Nabi, itu yang neraka, enggak. InsyaAllah mereka diberikan hidayah oleh Allah, diberikan rasa cinta kepada Nabi. Kenapa sih ada kemaksiatan, kenapa sih ada perzinahan, kenapa sih ada yang main judi, kenapa sih ada yang minum-minuman kamar? Karena tidak ada Nabi di dalam hati, dalam hatinya gak ada Nabi. Lihat, Nabi sudah ngajarin kita cara syukur kepada Allah saat Nabi. Eh, tapi saya belum, ini ada yang nanya sama saya, Habib, memang kita harus memuliakan Nabi? Harus. Jawabannya, harus. Memang kenapa Habib kita memuliakan Nabi? Karena kan Allah memuliakan Nabi. Betul gak? Coba kita lihat ayatnya. Lakotkana fi rasulillahi huswatun. Wa ma'arsanaka illa rahmatan. Siapa yang bicara? Allah. Allah memuliakan. Allah mengagungkan Nabi. Berarti kita sebagai hamba, mengikuti Tuhan kita. Allah memuliakan dan mengagungkan Nabi. Faham seperti sini? Faham belum? Gak faham-faham. Bahaya. Setiap cinta diukur dengan setiap apapun yang dijadikan suatu cinta, pasti ada pengorbanannya. Betul gak? Setiap cinta ada pengorbanan? Pengorbanan. Kalau cintanya Nabi, maka kita ada pengorbanannya. Dari saat Nabi dilahirkan ke dunia, Allah kirimkan empat pidadari. Yaudah lah, Biblah. Gak usah memuliakan Nabi sampai begitunya. Sampai bikin maulid kayak begini. Ini kan buang-buang duit. Lah biarin aja. Kalau ada rezekinya, kenapa enggak? Alhamdulillah. Yaudah, Biblah. Nabi kan udah dimuliakan Allah. Nabi kan udah diagungin Allah. Yaudah, kita gak usah memuliakan, mengagungin terlaluan. Enggak keterlaluan, karena cinta gak perlu pakai dalil. Bener gak? Kalau kita mencintai seseorang, gak perlu dah dalil. Yaudah, Biblah. Nabi kan sama sama kita manusia. Baik, Nabi manusia. Yuk kita bahas. Kita manusia bukan? Nabi Muhammad, Nabi bukan manusia bukan? Manusia. Nabi makan? Kita? Nabi tidur? Kita? Oh, Biblah. Itu dia. Kan gak ada bedanya. Nah, ini bedanya. Nabi punya waktu 24 jam. Kita punya waktu berapa jam? 24. 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. Satu jam dipakai untuk silatur rahmi. Dakwah. Makan. Tidur. Bincang manfaat. Itu satu jam. 24 jam Nabi dipakai untuk ibadah kepada Allah. Kita? 23 jam kita pakai lalai kepada Allah. Satu jam kita pakai bermaksiat kepada Allah. Betul gak? Betul gak? Jadi kita sama Nabi sama gak? Beda. Itu masalah waktu. Ada lagi yang bikin beda? Ada. Nih. Nabi manusia, kita manusia. Kalau Nabi terima wahyu kita. Kalau kita punya anak namanya. Faham ya? Kalau Nabi terima wahyu. Kalau kita punya anak namanya. Beda. Beda. Itu yang kedua. Yang kedua. Apalagi perbedaannya. Kalau Nabi SAW. Salat sampai kakinya bengkak. Seribu rokaat. Kita sih bengkak juga. Kita kaki bengkak. Tapi asem urat. Betul? Beda gak kita dengan Nabi? Beda. Berarti kalau kita memuliakan dan mengagumkan Nabi boleh atau enggak? Dianjurkan. Di dalam Rawi Ad-Dibak. Dijelaskan. Allah menyerukan kepada Malikat Jibril. Di dalam hadith kudsi. Ya Jibrilu nadi fi sehiril mahluga. Min ahlil ardi wassamak. Bittahani wal bisharah. Fa'innan nural maksun. Wasiral maknun. Awjak qablahil wujudil asyia. Wa ibda'il ardi wassamak. Wahai Jibril. Beritahu penghuni langit dan bumi. Sebentar lagi. Cahaya yang selama ini aku simpan. Cahaya yang selama ini aku jaga. Akan aku keluarkan di malam ini. Malikat Jibril nanya kepada Allah. Wahai Rabbi. Sedangkan engkau bagaimana? Sedangkan aku akan menghias langit. Dengan gemerlapan bintang dan rembulan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita kan pakai tenda, pakai lampu. Kalau Allah memuliakan dan mengagumkan Nabi. Disusun itu bintang sama rembulan begitu indah. Dalam satu riwayat. Tidak ada keindahan bulan Purnama saat dilahirkan Nabi. Kecuali wajah Nabi lebih indah daripada bulan Purnama di malam tersebut. Ini hadis raha ini. Ini dari semua banyak para mufasir. Banyak orang pentaksir mengatakan. Bahwa wajah Nabi indah. Saya ingin tanya. Keindahan wajah Nabi sudah kebayang belum sama kita? Belum. Kan sudah didengar. Nabi itu hidungnya man? Selodoh. Yes, yes. Hidungnya man? Buah. Bulu matanya lentik. Hidungnya itu berasa seperti huruf mim yang dibalik. Alisnya seperti wau. Keindahan wajah Nabi jika seseorang memandang pertama gemetar dengan penuh rasa takut. Karena aibah dan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Tak kalah beliau mengedipkan matanya saat membuka jatuh cinta yang begitu dalam kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wa sallam. Ini baru Nabi. Ibu bapak pernah dengar ceritanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, Siti Zulaiha dikumpulin perempuan-perempuan. Nabi Yusuf dikeluarin, dikasih pisau sama apel. Suruh iris saat Nabi Yusuf keluar. Begitu diiris, tanpa disadari wanita ini takjub melihat wajahnya. Nabi Yusuf, Nabi Yusuf keiris tangannya tidak berasa. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengatakan, jika Nabi Yusuf yang diturunkan hanya satu daripada ketampanan Nabi yang diturunkan ke dunia, berupa Nabi Yusuf, perempuan menyayat tangannya tanpa dirasa, tanpa merasa sakit. Jika sepuluh ketampanan Nabi diturunkan ke dunia ini, demi Allah, jika mau laki, mau perempuan, yang orang tua, mau yang anak-anak diberikan pisau dengan buah, sesungguhnya buah tidak akan pernah disayat, kecuali dia membelah dadanya, dan dia menyayat-nyayat hatinya, karena ketampanan Nabi Muhammad SAW. Saluh ala Nabi Muhammad. Tidak kebayang buah pak tampannya Nabi itu kayak begitu. Tapi bukan hanya ketampanan, ahlaknya Nabi juga lebih mulia. Lihat ahlak Nabi saat ada di dalam kandungan, ibunya tidak pernah merasakan sakitnya di perut, beban, capek, lelah, enggak pernah. Ibu hamil pernah ya? Pernah kan? Capek enggak? Sakit enggak? Tidur kanan susah, tidur kiri, darah-darah siapa? Bapak katanya. Coba Nabi SAW saat di dalam kandungan, Nabi tidak pernah yang namanya nusahin ibu. Jangankan ibu susu, ibu susunya beliau, Siti Halimah tu saat dia mengatakan, Wahai Muhammad, Ya Allah, aku izinkan Muhammad untuk meminum asiku dari payudaraku sebelah kanan, sebelah kiri untuk saudara-saudaranya, anak-anakku, kata Siti Halimah. Nabi saat meminum dari susu sebelah kanan, diminum sama Nabi. Begitu ke sebelah kiri, Nabi diberikan yang kanan habis, enggak diminum sama Nabi. Dipindahin ke kanan, baru diminum sama Nabi. Dipindahin ke kiri, enggak bakal diminum. Nabi dari kecil enggak pernah memakan hak orang lain. Nabi masih bayi itu tahu hak orang lain sama dirinya. Nabi tahu tarahnya untuk hormat kepada orang tua, dari mulai sebelum dilahirkan ke dunia. Ini bedanya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kira-kira perbedaan kita sama Nabi, sudah jauh belum? Jauh apa? Jauh banget. Jauh banget antara kita dengan Nabi. Ada juga yang mengatakan, Habib, udah Nabi, yaudah kalau memerayakan, merayakan aja. Tapi enggak usah nyebut-nyebut berkah. Saya mau tanya, ibu bapak pernah dengar berkah enggak? Pernah dengar berkah? Ibu bapak pernah makan cabai? Pernah makan cabai? Apa rasanya? Pedasnya bisa dilihat. Bisa dipegang. Tapi bisa dirasa. Begitu pun berkah. Berkah itu tidak bisa dilihat. Berkah itu tidak bisa dipegang. Tapi berkah bisa dirasa. Apa arti berkah? Duit di kantong belum habis. Udah datang lagi. Itu namanya berkah. Amin. Amin. Ini urusan duit, aminnya kencang ini. Itu namanya berkah. Emang Nabi ada berkahnya? Ada. Ini salah satu berkahnya. Terjalinnya kita silaturah. Silaturah ini. Yang tadinya jauh, Alhamdulillah sekarang dekat. Yang tadinya susah kita ketemu, malam ini ketemu. Yang ditagi hutangnya susah, ini malam ada. Ada enggak? Tagi enggak? Saya mau ngasih amalan pelunas hutang, mau. Mau enggak, Pak? Pelunas hutang, amalan, mau. Bayar. Itu udah paling bagus amalan. Bayar. Enggak pakai nunggu lagi. Berhari-hari enggak. Pelunas hutang doanya apa? Bayar. Jadi di piritin bayar, 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 bayar. Ada berkahnya? Ada. Setiap manusia punya berkah. Tapi beda. Berkahnya Nabi Muhammad s.a.w. Nabi kalau mau ngeludah, Pak. Nabi mau ngeludah. Nabi baru ngedehek. Itu sahabat berebut tangannya di hadapan Nabi. Di mana tangan yang pertama? Di situ ludah. Ditaruh di tangan sahabat. Begitu ludah disapu, ditaruh di atas kepala sampai ujung kaki. Nabi mengatakan apa? Wahai sahabatku, engkau jasadku tidak akan terkena imbas daripada api neraka jahannam. Ludah Nabi ngampunin orang bebas dari api neraka. Ludah kita. Siapa yang mau nangkep? Kiai. Kiai. Kira-kira Kiai lagi ngeludah ada murid nggak yang begini? Nggak ada. Beda nggak kita dengan Nabi? Yang kedua, ini ada berkah yang lebih ekstrim. Mau denger nggak? Mau denger nggak? Ntar jijik lagi. Nabi kalau malam mau pipis, ditaruh di bejana. Ditaruh di bejana, ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi buang. Satu waktu, Nabi belum buang. Setelah ngajar, Nabi baru mau buang. Nabi lihat di bawah tempat tidur, bejananya nggak ada. Ditanya, Wahai Aisyah, ngeliat nggak bejana yang di bawah tempat tidur? Tidak lihat, Ya Rasulullah. Lalu ke mana? Coba ditanyakan ke Umur Yusuf. Ditanya ke Umur Yusuf, Ayu Umur Yusuf, ngeliat bejana yang di bawah tempat tidur, lihat, Ya Rasulullah. Di mana? Diambilin. Ini dia, Ya Rasulullah. Isinya mana? Air pipisnya mana? Sudah aku buang, Ya Rasulullah. Dibuang ke mana? Buang ke sini, Ya Rasulullah. Diminum sama si Umur Yusuf. Apa kata Umur Yusuf? Wahai Umur Yusuf, engkau kafir, murtad, neraka? Enggak. Apa kata Nabi? Wahai Umur Yusuf, engkau sampai akhir ajalmu, tidak akan terkena penyakit pencernaan, kecuali sakratul maut. Pipis Nabi, jadi obat pipis kita. Siapa yang mau minum? Ibu katanya cinta sama Bapak. Pernah minum pipis Bapak? Itu kita sama Nabi berarti bedanya nih. Beda. Dari mulai pipisnya aja udah beda. Nabi buang air besar. Iya. Kita juga buang air. Kalau Nabi buang air besar, bumi terbuka. Kotorannya dimakan bumi. Kotoran kita siapa yang mau makan? Lelek. Lelek juga gak doyan. Beda gak kita dengan Nabi? Saat dimana Nabi SAW tertidur setengah jam sebelum duhur. Ini disunahkan. Laki-laki maupun perempuan. Sebelum duhur tidur, 20 menit itu sunnah. Madab ke kiblat, tangan dijadikan bantal. Satu waktu Nabi terbuka bajunya. Perutnya sampai punggungnya keluar nih. Kerikat. Karena di saat itu panas sekali. Saudara Nabi ambil botol, ditadangin keringat Nabi. Begitu bangun, diambil sama saudara Nabi. Ditanya sama Nabi itu apa? Keringat ya Rasulullah. Buat apa? Untuk aku jadikan mewangian. Keringat kita. Siapa yang mau jadi mewangian? Apak bin Asam. Betul? Betul? Jadi sekilas daripada perbedaan antara kita dengan Nabi. Baik kita manusia maupun Nabi manusia. Ya, betul. Tapi perbedaan antara kita dengan Nabi. Jauh. Jauh. Sangat luar biasa perbedaan antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Itu masalah berberkah. Zahir. Ibu saat melahirkan larinya ke bidan atau ke rumah sakit. Atau ke Dukun Beranak. Kan begitu. Nabi dikirimin empat bidadari untuk jadi bidan. Siti Maryam, Siti Aisyah, Siti Hawa, Siti Aisyah. Empat bidadari diturunkan oleh Allah untuk menjadi bidan. Beda gak sama bidannya kita? Beda. Nabi begitu diambil oleh Siti Maryam. Di dalam gendongan Siti Maryam. Nabi merontak. Untuk sujud secepatnya kepada Allah. Anak kita sujud gak? Begitu lahir langsung sujud. Beda. Nabi sujud. Nabi wajah menghadap ke langit. Tangan menelunjuk ke langit. Mengatakan. Ya ayu ya kayyum. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kafira. Wa subhanallahi bukrataw. Ini perkataan Nabi kepada Allah. Nabi saat terlahir ke dunia. Jujur. Syukur. Tahu bahawa dirinya seorang hamba. Inilah Nabi SAW. Dan ada yang lebih bahaya. Ada yang lebih bahaya. Yang setiap kali kita jalani. Tapi tidak diukur. Di dalam nilai ibadah. Kepada Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Bapak enak sholat. Ibu enak ibadah. Pengajian silahkan. Tapi anak di dalam rumah. Kita gak tahu. Gak pernah yang pakai kerudung. Kerudungannya dibuka. Saat di dalam rumah silahkan. Tapi kalau keluar. Ada aurat yang keluar. Ibadah ibu bapak percuma. Tidak dihitung baik. Di hadapan Allah. Amilatun nasibah. Amalan yang disiasiakan oleh Allah. Tidak dihitung oleh Allah. Makanya Pak. Ibu selamatin keluarga kita dulu. Ibu saat ini pengajian datang pakai kerudung. Nanti nyapuk depan rumah kerudung dibuka. Kan begitu perempuan kan. Bahkan di rumah sendiri. Eh malaikat melihat. Ada juga pakai kerudung pakai dasar pendek. Jangan. Kenapa? Itu namanya aurat. Gak boleh. Ya kalau ibu sayang sama bapak. Butuh. Kenapa? Saat ibu ngebuka. Bapak yang diganyang. Kebukin sama malaikat. Kata ibu biarin aja. Itu yang saya lagi tungguin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Saya ingin cuman menyampaikan. Timbulin rasa cinta kita kepada Nabi. Timbulin. Kita setiap hari ini dikasih pahala oleh Allah. Karena ikuti sunnah Nabi S.A.W. Kita minum dengan tangan. Sebelumnya membaca bis. Masuk kamar mandi kaki. Kiri. Jangan pernah dua-duanya. Repot. Jatuh ntar bahaya kan. Masuk dengan kaki. Keluar dengan kaki. Kanan. Saat dia buang air kecil. Dalam keadaan jong. Jongkok. Saat buang air besar dalam keadaan. Jongkok. Jangan pernah tiduran. Percuma gak bakal keluar. Ya. Itu kalau kita jalani. Sesuai dengan sunnah. Itu kita dapat pahala. Keluar masuk kamar mandi. Dapat pahala. Minum. Dapat pahala. Makan selesai. Alhamdulillah. Sebelumnya. Bismillah. Itu pahala. Setiap hari diberikan pahala. Saya sampai bilang sama guru saya. Habib Kures Baharun. Habib. Berarti. Kalau ada umat Nabi yang masih masuk ke dalam neraka. Kelewatan. Kenapa? Karena pahala betubi-tubi. Sampai ke kamar mandi. Dapat pahala. Luar biasa. Umat Nabi SAW. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah. Kalau cintanya kita sama manusia lain. Ada batasannya. Cintanya Nabi. Gak ada batasan. Sampai yawm al-qiyamah. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah. Saya kalau membahas Nabi. Saya paling gak kuat pak. Saya pribadi. Saya pribadi. Jangan dikira saya pakai imamah. Pakai jubah. Saya pakai gamis. Saya manusia yang paling soleh. Jangan. Saya mengikuti apa yang dipakai oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun yang saya ikut pakai. Kenapa? Agar saya mendapatkan keberkahan ilmu dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah. Nabi yang selalu dipikirkan hanya ummat. Tidak ada yang dipikirkan selain ummat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap langkah yang dipikirkan ummat. Di dalam hadis sahih Imam Bukhari Radiyallahu Anwar Abahu. Dari Siti Aisyah Radiyallahu Anwar Abaha. Datang satu malam giliran ke rumah Siti Aisyah. Ya Aisyah. Ini malam giliran malamnya untukmu. Bolehkah aku gunakan malam ini untuk ibadah kepada Allah? Jawaban Siti Aisyah. Silahkan ya Rasulullah. Silahkan. Aku manusia dan wanita yang paling beruntuk. Engkau berada di dalam rumahku. Engkau berada dalam satu kamar denganku. Engkau di atas satu kasur bersamaku. Bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku ya Rasulullah. Aku wanita yang beruntuk. Maka Nabi bangkit dari tempat tidur dia. Lalu beliau masuk ke kamar mandi. Beliau ambil wudu. Nabi Salat. Luaraka'at. Empat. Enam. Terus menerus Nabi Salat. Sampai terdengar mu'addin bilangan rabba. Abis malam giliran untuk Siti Aisyah. Radiyallahu anna wa rabba. Lalu setelah Salat. Nabi didatangi oleh Siti Aisyah. Ya Rasulullah. Apa yang kau lakukan wahai kekasihku. Wahai Islamiku. Tidak pernah aku melihat seseorang yang Salat di dalam ibadahnya. Ada tangisan di setiap gerakannya. Tapi engkau di malam ini ada tangisan di dalamnya ya Rasulullah. Dari mulai kau takbiratul ikhram. Sampai salam. Ada tangisan di dalamnya. Apa yang kau tangisi wahai kekasihku. Apa jawaban Nabi. Wahai Aisyah. Tidakkah boleh aku sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Jika Nabi menangis kepada Allah. Di dalam ibadahnya. Karena rasa syukurnya kepada Allah. Bagaimana nasib kita umat Nabi Muhammad SAW. Apakah kita sudah pandai bersyukur kepada Allah. Apakah kita sudah sujud kepada Allah dengan tangisan. Rasa syukur kita kepada Allah. Belum. Di dalam satu riwayat yang lain. Nabi Muhammad SAW. Satu waktu tidur bersama Siti Aisyah. Siti Aisyah terbangun di dalam tidur. Jangan melihat Nabi tidak ada di sampingnya. Dicari Rasulullah keliling-keliling. Ternyata Nabi ada di dalam masjid. Setiap hari. Nabi SAW. Setiap malam ada di dalam masjid. Siti Aisyah memberanikan diri. Bertanya. Ya Rasulullah. Apa yang kau lakukan. Wahai kekasihku. Wahai Rasulullah. Apa yang kau lakukan. Berapa banyak di dalam bilangan salatmu. Ya Aisyah. Muhammad. Setiap hari harus ibadah kepada Allah. Ya Rasulullah. Sejenak. Istirahatkan jasadmu ya Rasulullah. Tidur walaupun sejenak. Apa jawaban Nabi. Ya Aisyah. Jika Muhammad tidur. Bagaimana nasib umat Muhammad. Di haumil kiamah. Nabi gak mau tidur. Yang difikirin umat. Bagaimana nasib jadi umil kiamah. Lalu apa yang kau lakukan. Ya Rasulullah. Setiap malam ini. Ya Aisyah. Setiap malam. Aku harus menggelar. Daripada sorbanku. Aku sujud kepada Allah. Tidak kurang seribu rokaat. Salat taubat. Aku panjatkan kepada Allah. Seribu rokaat. Salat taubat. Ya Rasulullah. Engkau manusia yang masuk. Engkau tidak ditempel dosa. Engkau ahli syurga. Bahkan engkau.